Song Kang dan Pak Min Young syuting Ciuman lagi, lebih hot ketimbang dalam drama. Forecasting Love and Weather kembali menayangkan adegan Ciuman dalam episode keempat. Begitu drama tayang, tim produksi drama romantis kantor JTBC ini tak melewatkan kesempatan untuk menghadirkan video proses syutingnya. Video awalnya memperlihatkan Song Kang dan Pak Min Young berlatih adegan makan malam di kafe. Didampingi sutradara, mereka tampak menyampaikan ide satu sama lain. Momen latihan itu juga diiringi canda dan tawa. Proses syuting dilanjutkan dengan momen ketika Pak Min Young bersembunyi ketika mengetahui teman-temannya di kantor Forecasting Love and Weather datang ke kafe yang sama. Sang aktris cantik harus berkali-kali syuting dalam kondisi berjongkok untuk kabur. Video lantas berpindah pada momen ketika Song Kang dan Pak Min Young berlatih adegan Ciuman. Seperti biasa, mereka dengan serius mendengarkan arahan sutradara Forecasting Love and Weather dan langsung bergerak seolah berciuman. Proses syuting adegan Ciuman pun dimulai. Song Kang dan Pak Min Young begitu mendalami karakter masing-masing dan tampak berciuman dengan sangat panas. Yang menarik, video syuting Ciuman ini bahkan lebih hot ketimbang yang ada di dalam drama tersebut. Usai syuting Ciuman pertama, Song Kang dan Pak Min Young tampak kembali berdiskusi. Mereka harus kembali berciuman dengan pengambilan gambar yang berbeda. Syuting Ciuman kedua ini pun berlangsung cukup panas dan durasi lama melebihi yang ditampilkan dalam drama. Di sisi lain, Forecasting Love and Weather menceritakan tentang pekerjaan dan kehidupan cinta orang-orang di administrasi meteorologi Korea atau BMKG dalam istilah Indonesia. Mereka lebih bersemangat daripada panas tropis dan lebih tak terduga daripada hujan deras. Dalam episode keempat, Jin Ha Kyung yang diperankan oleh Pak Min Young dan Lee Si Wo yang diperankan oleh Song Kang sudah pacaran namun wanita cantik itu meminta hubungan mereka direhasiakan dari rekan sekantor. Jin Ha Kyung mengatakan hubungan mereka akan putus begitu orang-orang di kantor mengetahuinya. Terima kasih telah menonton!